Jadi jangan heran kalau tiba-tiba nomor ponsel yang sudah lama hangus setelah kalian cek di WhatsApp malah aktif dan digunakan oleh orang lain. Itulah sebabnya ada beberapa kejadian, WhatsApp minta perifikasi karena nomor ponsel terindikasi telah digunakan orang lain dan kalian tiba-tiba juga mendapatkan pesan dari orang lain yang seolah-olah kenal dengan Anda, padahal Anda tidak kenal dengan dia dan dia juga tidak kenal dengan Anda. Jika kamu pernah mendapat pesan dari nomor enggak dikenal atau tiba-tiba akun WhatsAppmu minta perifikasi karena katanya nomor ponsel yang kamu gunakan sudah digunakan oleh perangkat lain jadi terpaksa harus minta perifikasi. Dan ternyata kamu enggak sendirian bro, kita senasib, apa mungkin kita jodoh karena saya juga mengalami hal yang seperti itu. Ada kejadian lucu di mana ada nomor enggak dikenal, tiba-tiba chat saya duluan. Saya balas dong siapa tahu jodoh saya. Masalahnya saya enggak ngerti bahasanya. Terus dia nanya saya siapa. Saya juga nanya balik dong dia siapa. Karena bingung akhirnya enggak balas-balasan chat lagi. Mungkin bukan jodoh pikirku. Dan ternyata bukan cuma itu, saya juga pernah dapat pesan yang isinya menawarkan pinjaman online. Dan setelah saya balas, lalu dia minta maaf akun WhatsApp saya dibajak. Dan masih ada beberapa nomor enggak dikenal lagi yang mengirimi saya pesan enggak jelas seperti ini. Lalu beberapa bulan yang lalu, akun WhatsApp saya juga tiba-tiba minta untuk diperifikasi. Karena katanya, akun WhatsApp saya ini sudah digunakan oleh perangkat lain. Dari beberapa kejadian aneh ini, saya penasaran kenapa bisa begitu bukan begini. Dan ternyata jawabannya adalah, karena nomor ponsel yang saya gunakan sudah lama hangus. Sehingga harus didaur ulang kembali oleh provider. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba nomor ponsel yang sudah lama hangus setelah kalian cek di WhatsApp, malah aktif dan digunakan oleh orang lain. Itulah sebabnya ada beberapa kejadian. WhatsApp minta perifikasi, karena nomor ponsel terindikasi telah digunakan orang lain. Dan kalian tiba-tiba juga mendapatkan pesan dari orang lain yang seolah-olah kenal dengan Anda. Padahal Anda tidak kenal dengan dia, dan dia juga tidak kenal dengan Anda. Lalu pertanyaannya, kenapa nomor ponsel didaur ulang kembali? Jawabannya karena nomor ponsel merupakan sumber daya terbatas milik negara yang dialokasikan ke operator seluler dalam bentuk alokasi NDC. Jadi nomor ponsel ini sifatnya terbatas. Dengan kata lain, daur ulang dilakukan terhadap nomor ponsel yang sudah tidak aktif digunakan dalam rentang waktu tertentu atau melewati masa tenggang yang sudah diberikan ke pengguna. Nomor yang tidak aktif tersebut akan masuk ke masa karantina selama 60 hari. Kemudian, nomor tersebut diaktifkan kembali dan diberikan kepada pengguna yang baru. Disinilah letak masalahnya. Beberapa pengguna WhatsApp masih ada yang menggunakan nomor WhatsAppnya atau nomor ponsel yang sudah hangus tersebut untuk WhatsAppnya. Sedangkan nomor ponsel yang sudah hangus ini bisa didaur ulang kembali dan dijual lagi ke pengguna yang baru. Jadi, ketika ada pengguna baru yang menggunakan nomor ponsel yang sudah didaur ulang lagi untuk daftar WhatsApp, secara otomatis, maka pengguna WhatsApp lama dengan nomor ponsel yang sudah hangus akan diblokir. Kenapa diblokir? Karena nomor yang digunakan sudah digunakan orang lain untuk daftar WhatsApp. Karena begini, teman-teman. Pengguna baru punya kode perifikasi yang dikirim ke nomor ponsel yang telah didaur ulang. Secara otomatis, ketika pengguna baru masukkan kode perifikasinya, maka pengguna WhatsApp dengan nomor ponsel yang sudah hangus akan keblokir. Karena di WhatsApp tidak boleh menggunakan satu nomor WhatsApp untuk dua perangkat telepon yang berbeda. Salah satunya harus mengalah untuk menghapus WhatsAppnya atau ganti nomor baru sebagai solusinya. Itulah kenapa tiba-tiba kalian mendapatkan kode perifikasi atau tiba-tiba dapat pesan yang nyasar yang seolah-olah dia kenal dengan Anda padahal Anda tidak kenal dengan dia. Jadi itulah dia, teman-teman. Terkait dengan informasi nomor ponsel yang sudah hangus bisa didaur ulang kembali dan bisa dijual kembali ke pengguna yang baru. Inilah mengapa ketika misalnya nomor ponsel kalian hilang, segeralah untuk dinonaktifkan. Kalau misalnya dinonaktifkan paling tidak, kalian nonaktifkan untuk keamanan di akun bank. Misalnya akun bank kalian masih menggunakan nomor ponsel yang sudah hangus ini. Karena takut ini nanti disalahgunakan. Seperti itu. Karena nomor ponsel ini sumber daya terbatas, milik negara, sifatnya terbatas. Jadi bisa didaur ulang kembali kalau misalnya nggak aktif-aktif. Dan yang kedua jangan sering gonta-ganti nomor lah. Seperti itu. Makanya banyak kejadian sekarang kan tiba-tiba WhatsAppnya keblokir. Hanya karena nomor ponselnya sudah digunakan ke perangkat lain. Ya, bisa jadi karena nomor ponsel kalian ini memang sudah hangus, sudah nggak aktif. Tapi nomor WA-nya masih aktif dengan nomor ponsel yang sudah hangus ini tadi. Jadi seperti itulah kira-kira untuk penjelasannya. Nah teman-teman itulah dia informasinya. Semoga menambah wawasan kita semua. Jika merasa bermanfaat bagikan ke teman-temannya. Dan sampai berjumpa lagi dengan saya di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.